Pemirsa Dr. Ros Indonesia, kali ini saya akan menemani seorang yang mengalami kelumpuhan sejak 6 tahun yang lalu. Diduga kelumpuhan ini disebabkan oleh karena strok. Pasien akan menjalani teknik cuci otak dengan metode Dr. Terawan. Setiap pasien yang akan melakukan DSA harus melewati beberapa tahap pemeriksaan untuk mengetahui keadaan pasien. Apakah perlu untuk didesa atau tidak? Pertama-tama pasien yang bernama Bapak Yustinus ini dibawa ke ruang pelayanan CVC atau Cerebrovascular Center untuk pemantauan keadaan pasien sebelum dan sesudah tindakan DSA. Ya Pak Yustinus sudah masuk ke ruang MRI untuk dilakukan pemeriksaan MRI. Nanti kita akan melihat dari ruang monitor untuk melihat bagaimana proses MRI itu berlangsung dan kita bisa melihat aliran darah yang ada pada daerah kepala Pak Yustinus. Yuk kita lihat di ruang monitor. Selanjutnya adalah tahap pemeriksaan MRI atau Magnetic Resonance Imaging yaitu pemeriksaan media yang menggunakan teknologi magnet dan gelombang radio untuk melihat detail bagian tubuh Anda. Alat ini bisa diibaratkan seperti scanner yang dapat melihat dan memeriksa bagian organ dalam Anda seperti otak dan tulang belakang, tulang dan sendi, payudara, jantung, serta pembuluh darah. Namun kali ini pasien yang bersangkutan melakukan MRI otak karena tindakan DSA yang nanti akan dilakukan menyangkut otak. Pasien ini terlihat jelas pada daerah ini ada bagian yang kurang di bagian sisi kiri. Kita lihat ada bagian defek-defek kekurangan aliran darah dan aliran pasokan oksigen ke jaringan otak yang sebelah kiri. Terus kita lihat dari atas cukup banyak daerah-daerah yang tidak mendapatkan pasokan makanan. Dan ini tentu saja akan berdampak pada fungsi motorik. Ya Pak Yustinus sudah selesai ya Pak Yustinus MRI-nya ya. Sekarang kita langsung menuju ke ruang ronsen untuk dilakukan pemeriksaan foto torax. Kita masuk ke ruang ronsen untuk melakukan foto torax. Setelah di MRI, Bapak Yustinus melakukan ronsen torax, yaitu foto dada yang menunjukkan jantung, paru-paru, saluran pernafasan, pembuluh darah, dan nodus limpa Anda. Ronsen dada merupakan pemeriksaan untuk menemukan masalah dalam dada Anda. Ya, pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan THT untuk dilakukan pada Pak Yustinus sebelum dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjutnya lagi. Ya, silakan Pak. Selanjutnya, pasien diperiksa THT. Telinga, hidung, dan tenggorokan berperan penting dalam aktivitas kita, seperti mendengar, mencium aroma, dan berbicara. Menurut hasil pemeriksaan THT untuk usia Bapak Yustinus yang sudah sangat lanjut ini, kondisi THT-nya tergolong baik. Tujuan untuk THT itu kita ingin mengetahui, basicnya pasien ini gimana kondisi telinganya. Kalau ada hal apa yang memang kalau ada kelainan, maksudnya kenapa yang dimasukkan dalam satu rangkaian pemeriksaan persiapan? Karena kan sering orang yang mengalami gangguan peradalanan di Jawa Teng itu, kita menganggungkan fungsi-fungsi yang lain. Salah satunya adalah telinga. Nah, sering terjadi penurunan pendengaran. Dan setelah di DSA, memang saya perhatikan membaik, ada perubahan pendengaran. Makanya ini basic pada DSA-nya ini. Jadi pasien kita percaya secara umum dulu, bagaimana. Jadi THT itu untuk melihat baseline-nya. Baseline-nya. Sekarang akan melakukan pemeriksaan mapping oleh Dr. Reni, Dr. spesialis saraf. Nah ini apa pemeriksaan dilakukan? Nah disini kita akan melakukan brain mapping, yaitu untuk menilai fungsi. Jadi fungsi saraf otak, di mana kita tahu untuk otak kiri, controlling anggota gerak badan kita yang sebelah kanan. Dan yang untuk otak kanan, itu mengontrol anggota gerak badan kita sebelah kiri. Nah, untuk pemeriksaan kita membutuhkan beberapa kabel elektroda. Nah itu nanti kita tempelkan di tangan pasien. Lalu kita akan tempel coil, ini magnet, yang akan menilai untuk elektrisiti otak dari pasien. Tahap selanjutnya adalah brain mapping, untuk memeriksa fungsi saraf otak. Dalam pemeriksaan brain mapping, alat yang digunakan adalah kabel elektroda yang ditempelkan pada tangan pasien. Lalu ada coil untuk menilai arus listrik pada otak pasien. Selama brain mapping, pasien harus tegak lurus kepalanya. Reaksi dari alat ini, tangan pasien akan seperti kaget atau dikejutkan karena ada aliran listrik. Pasien harus menekan ibu jari dengan telunjuk atau yang disebut fasilitasi. Setelah itu bagian pundak dan tangan harus rileks. Hasil dari brain mapping, Pak Yustinus menunjukkan bahwa anggota gerak kanan yang lebih rendah. Hal tersebut dikarenakan pasien mengalami kelumpuhan di bagian tubuh anggota gerak sebelah kanan. Jadi kesimpulannya dok, dari hasil ini memang sisi kanan bapak itu masih rendah. Jadi sisi kanan tubuh si bapak memang masih rendah untuk fungsinya gitu ya. Sehingga nanti setelah kita lakukan DSA, satu bulan lagi kita nilai. Apakah fungsi atau kekuatannya bertambah atau tidak? Karena ini nanti kita jadikan salah satu parameter untuk perbaikan atau progres dari DSA. DSA-nya ya? Ya, betul sekali. Jadi ini data mapping awal untuk baseline-nya ya, data dasarnya ya? Sebelum karena nanti kita lakukan pemeriksaan sebelum dan setelah. Oke, ya dokter Rennie, terima kasih banyak dok Rennie. Sama-sama dokter Boy. Pak Yustinus, kita kembali ke ruangan ya Pak ya, untuk lakukan perusahaan selanjutnya Pak Yustinus ya. Sebelum dilakukan tindakan DSA, dokter-dokter ahli yang terkait mendatangi pasien untuk diberikan beberapa pertanyaan lebih lanjut seputar kondisi kesehatan pasien. Dokter-dokter ahli yang terkait antara lain dokter spesialis paru, mata, anestesi, penyakit dalam, dan jantung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat! 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 Ya, nah ini. Pertama di Blue World untuk tahu letak dari cancer kita nanti gimana. yang meskipun kita ribuan tetap menarik karena itu adalah S2B. selamat menonton! 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 Benarkah penyakit stroke dapat menyerang segala usia? Pembahasannya sesaat lagi! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!